Intro Selamat pagi pemirsa, belakangan kian ramai wacana apakah pemilihan presiden atau pilpres akan berlangsung satu atau dua putaran. Jika melihat fakta-fakta terkini, terutama dari mayoritas lembaga survei, hampir pasti pilpres akan berlangsung dalam dua putaran. Pasalnya sejauh ini tidak ada satupun pasangan kandidat yang elektabilitasnya menurut lembaga survei terkemuka mencapai lebih dari 50%. Pemirsa inilah editorial Medi Indonesia di sehari ini Selasa 23 Januari 2024 dengan tema Pilpres Dua Putaran Fakta Demokrasi bersama saya, Lona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Eman, selamat pagi. Pagi, Ibu Lio. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Dan kelihatannya, Abang, sudah berjalan dua putaran menuju sini? Dua putaran. Dua putaran. Tidak hanya satu ya? Karena satu putaran, nggak nyampe. Nggak nyampe, oke. Kita akan bicara soal apakah dua putaran ini fakta demokrasi atau seperti apa. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Eman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Gibran tidak mewakili anak muda. Wah, ini statement atau pernyataan ini datang dari mana nih, Bang Eman? Ya, kalau saya baca dalam berita ini, bahkan tidak dari dua, apa ya, pernyatanya, satu dari Presiden Mahasiswa Universitas Jawa ya, satu lagi Senat atau Sekjen Senat Mahasiswa Universitas Paramadina. Oke, jadi kedua tokoh mahasiswa ini memang secara tegas mengatakan memang Gibran itu tidak mewakili anak muda. Kenapa, Bang? Bisa mengatakan tidak mewakili anak muda? Ya, mungkin itu berkaitan dengan debat yang berlangsung minggu kemarin ya. Minggu lalu ya, minggu kemarin ya. Jadi mungkin, kalau kita baca juga di media sosial, dan juga ini juga penilaian dari kedua tokoh mahasiswa ini memang dikesankan pada malam itu Gibran itu kurang menghormati, menghargai lawan debatnya ya. Kurang etis katanya. Kurang etis lah. Ya, sehingga memang mereka tidak mau diklaim dari apa, bahwa dia mewakili anak muda kan. Dan memang menurut saya sih, kalau menurut sebetulnya perasaannya Gibran itu kan tidak mewakili anak muda kan. Oh iya. Dia mewakili dirinya. Iya. Iya kan. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan dia mewakili anak muda, itu kan klaim aja kan. Jadi kalaupun malam itu Gibran dirilai kurang etis, ya itu ya menyangkut dirinya. Oke. Tidak menyangkut seluruh generasi apa, anak muda. Anak muda. Jadi bukan itu jadi simbol atau gambaran umum bagaimana anak muda sekarang berperilaku seperti itu, tidak seperti itu juga? Enggak lah, kalau anak muda kan menganggap mereka berperilaku yang menghargai etika, menghargai orang yang lebih tua dan tidak beretika, itu tidak mewakili anak muda. Mewakili diri sendiri. Oke, meskipun di kesempatan yang lain dari kelompok atau kubu paslon 02 mengatakan itulah gaya anak muda yang spontan katanya begitu bang. Itu klaim mereka. Itu klaim juga. Tapi kalau ditanya kepada anak muda, ya makanya kapan kami memberikan kepercayaan kepada dia gitu kan. Oke, betul juga. Baik, kita tinggalkan berita itu. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan harga bahan makanan. Pemerintah, cuek pangan mahal. Wih, ini cuek ini artinya tidak peduli ya bang ya. Duli ya. Kenapa dikatakan begini dan siapa yang bilang begini nih bang emang? Emang ini kan pernyataan paslon capres Pak Anies ya. Tapi menurut saya jangan melihat Aniesnya kan. Tapi ini pernyataan tentu ini kan hasil telah mereka kan. Temuan lapangan. Temuan lapangan. Memang pangan ini ya beras dan yang lain-lain kan memang terasa naik kan gitu kan. Betul, beras mahal. Jadi mungkin ya dugaan masyarakat ya jangan-jangan karena pemerintah juga lagi sibuk kampanye juga gitu. Jadi semua fokus untuk bagaimana memenangkan, membagi-bagi bansos ini gitu kan. Oke, kan tujuannya untuk memenangkan juga itu bang. Itu hanya cara aja. Jadi kalau ada masalah pangan ini naik, ah udah lah diam-diam aja. Atau mungkin tidak punya niat bang, tapi memang karena sibuk, kan orang hanya punya waktu 24 jam sehari. Tidak ada waktu lagi cukup untuk menjaga harga itu bang. Niatnya pasti enggak. Pastilah mereka tidak rela juga pangan ini mahal membebadi rait kan. Tapi itu tadi karena mungkin semua lagi sibuk kan banyak juga menteri-menteri menyibukkan diri mendukung pasal tertentu kan. Menteri Perdagangan kan harusnya mengendalikan harga pangan ya. Ya, dia sekarang lagi asyik juga dia. Kan saya lihat ada juga di kenderaan dia bagi-bagi sedekah. Itu katanya mengawal pemberian bantuan sosial bang, supaya tepat tasaran. Katanya begitu bang. Ya, pertanyaannya apakah itu tupoksi dia? Kan biasanya itu bukan tupoksi menteri perdagangan kan. Biasanya itu kan tupoksi menteri sosial dong. Kan namanya juga bantuan sosial ya. Bantuan sosial. Bukan bantuan perdagangan kan. Bukan bantuan perdagangan. Tapi emang lucu-lucu, Leo. Dan sebetulnya sekarang ini rakyat tertawa. Oh, gitu loh kekerjaan menteri. Menterinya kan bukan untuk memuluskan bantuan sosial kan. Iya, harusnya sih begitu. Oke, kita harap harga pangan ini tidak lagi mahal. Karena saya masih ingat tahun lalu ada yang mengatakan bahwa mahal itu karena di akhir tahun saja. Nanti sudah tahun baru akan turun. Ini dikaitkan lagi Imlek, apa urusannya? Imlek kan tiap tahun. Iya, harusnya sudah terantisipasi. Oke, kita tinggalkan dulu berita itu. Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2. Ini masih terkait dengan Pilpres ini Bang Elman. Jokowi disebut sudah all out, dukung Gibran. All out ini artinya bentuknya apa nih Bang Elman? Ya mungkin ini kan apa, ini kan dugaan masyarakat ini kan. Jadi masyarakat menilai Jokowi ini sekarang ya sambil berdinas, sambil memantau bantuan sos. Dan pada saat yang sama di situ ada pasron 2 lagi kampanye kan gitu kan. Di daerah kebetulan aja. Jadi ini kan apakah ini benar, ya mestinya Pak Jokowi harus mengklarifikasi. Mestinya Pak Jokowi bilang, enggak saya enggak kampanye buat mendukung Gibran gitu kan. Saya itu hanya memang memonitor Bansos. Ya perkara kebetulan di situ ketika membagi Bansos itu ada gambar baliho pasor tertentu, ya kita enggak tahu juga. Itu kebetulan, kan kan di dunia ini banyak kebetulan-kebetulan bisa terjadi. Memang itulah kelebihan di negeri kita. Semua kebetulan. Kebetulan. Jadi kalau harga pangan naik, kebetulan. Kalau tidak tertangani, kebetulan sedang mengerjakan yang lain. Jadi memang sulit kita meminta pertanggung jawaban. Oke, kita harap kembali kalau saya bilang, ingatlah sumpah dan janji jabatan. Itu aja sih Bang. Oh mereka udah lupa itu. Udah lupa ya. Kalau hari ini, kita juga sekarang sedang melaksanakan sumpah. Oke, baik. Kita tinggalkan berita itu, Pak Mirsa. Kita langsung ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Pilpres Dua Putaran Fakta Demokrasi. Menarik sekali, Bang Ilman ketika demokrasi itu kan dikatakan mufakat. Tapi demokrasi itu ada yang mengatakan harus bulat, nggak boleh lonjong. Jadi kalau pemilu itu harus satu putaran supaya efisien. Tidak boleh dua putaran. Bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya kan logikanya, kalau lebih dari dua pasangan, pasti berpudang untuk dua putaran. Ya. Kecuali kalau hanya dua paslon. Dua paslon. Nah, itu pasti satu putaran. Peluang untuk satu putaran lebih besar kalau hanya dua paslon. Ya, pasti satu putaran. Oke. Tapi kalau sampai tiga paslon, ya peluang untuk dua putaran itu lebih besar. Itu yang makanya kita heran kok ada paslon yang sepertinya satu putaran. Wacana itu selalu. Wacana itu kan. Mereka menarasikan itu. Padahal kalau kita lihat dari hasil lembaga survei yang terkemuka, yang kredibel lah ya. Tidak ada yang sudah, tidak ada paslon yang sudah mencapai 50%. Tidak ada. Tapi kalau misalnya kalau kita gabungkan, katakanlah paslon 01 dengan 03, memang sekarang ini sudah melebihi 50%. Oh, iya, 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 iya. Jadi kalau 01 dan 03 sudah melebihi 50%, berarti kan tidak mungkin lagi ada paslon lain yang bisa mencapai 50%. Kecuali kalau melebihi 100% totalnya. Nah, kecuali bisa dinaikkan menjadi 105%, 110%, sesuai dengan keinginnya. Yang penting satu putaran. Nah, jadi sebetulnya narasi-narasi yang menyatakan satu putaran itu, itu kan narasi menyesatkan. Karena fakta menyatakan tidak seperti itu, Leo. Faktanya memang dua putaran kok. Oke. Itu-itu yang menurut saya kita minta, ya mereka-mereka ini hargailah rakyat. Baik. Kita akan bahas itu, Bang Elman dan Tomilsa. Inilah editorial Media Indonesia Tukarini Selasa 23 Januari 2024. Pilpres dua putaran, Fakta Demokrasi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif LSI, Jaya Dihanan. Mas Jaya Di, selamat pagi. Mas Jaya Di, ketika kita melihat elektabilitas yang dirilis oleh sekian lembaga survei, hari demi hari, kita melihat bahwa belum ada paslon pilpres yang sudah 50%. Kalau Anda lihat, kemungkinannya kemudian pilpres ini akan berlangsung dalam satu atau dua putaran, Mas Jaya Di? Ya, memang betul. Dari latar-rata yang dirilis di publik itu, terakhir itu saya lihat antara 42 sampai 48 ya, untuk yang paling unggul, yaitu kosong dua gitu. Ya benar, belum ada yang mencapai 50%. Jadi kalau kita lihat angka itu, karena belum ada yang mencapai angka psikologis 50%, maka memang peluang dua putaran, apa namanya, dari situ masih terlihat. Nah, tetapi masalahnya adalah, ada dua yang harus dikatakan. Satu, survei itu kan umumnya punya margin error di kisaran 3% ya. Oke. Yang survei-survei yang dirilis. Umumnya itu 1.200 sampel yang sampelnya. Jadi margin errornya di kisaran 2,9 atau 3%. Nah, kalau misalnya, itu artinya rentang suara untuk kosong dua itu, bisa saja, terendah, kalau tadi 42 sampai 48 ya, bisa saja terendah, itu sekitar 39%, tapi bisa juga tertinggi sampai 51%, Mas Leona. Kalau tadi margin errornya 3% itu ya? Iya, kalau margin errornya dihitung plus minusnya. Artinya sebetulnya, ada kemungkinan juga sebetulnya, angkanya itu menjadi di atas 5% itu satu. Yang kedua, jangan lupa dalam survei itu, ada yang belum menyatakan pilihannya. Undecided. Oke. Iya. Itu semua survei itu menemukan, angkanya antara 5 sampai 8 atau 9%, katakanlah 10%. Oke. Nah, kita tidak tahu yang ini distribusinya kemana nanti. Apakah lebih banyak ke kosong dua, apakah lebih banyak ke kosong satu, ke kosong tiga, atau distribusinya sama. Nah, kalau distribusi itu, misalnya lebih banyak ke kosong dua, maka berarti kemungkinan satu putaran. Kalau undecided votersnya berubah menjadi golput, mungkin juga kan, Mas? Bisa aja. Tapi dalam pengalaman kita selama ini, golput itu tidak selalu orang yang menyatakan belum punya pilihan. Oh, oke. Oke, baik, baik. Nah, itu kan angka partisipasi Pilpres biasanya dikisaran 80%, kan? Mas Jayadi, kalau Pilpres dua putaran itu dibolehkan oleh konstitusi, oleh undang-undang pemilu, dan sebetulnya memang akan membebani negara, atau memang itu sudah dialokasikan, dan memang sudah menjadi biaya demokrasi. Bagaimana, Mas? Pertama, satu-dua putaran itu kan konstitusi kita yang atur. Kita sepaskan pakai konstitusi, kan? Oke. Jadi, mau satu putaran, mau dua putaran, boleh dan harus, kalau mengharuskan, ya. Oke. Harapnya satu aja, Mas Leonat. Harus demokrasi, alam-alaminya. Kalau dalam, saya dengar sekilas editorial Metro tadi, tidak pakai rekayasa, gitu ya. Atau pemakaian. Jadi, biarin aja, mau satu putaran, mau dua putaran, asal alamiah dan demokrasi, bagus-bagus aja. Karena itu konstitusi kita yang atur. Satu. Baik. Yang kedua, soal biaya. Begini, hidup kita ini kan bukan cuma soal ekonomi, kan? Hmm, ya, ya. Hidup kita ini juga soal sosial, soal budaya, soal politik. Bahkan politik itu, sangat, menjadi salah satu syarat paling penting dalam kehidupan sebuah negara. Oke. Indonesia itu sepakat, Indonesia itu sepakat, sistem yang kita pakai untuk mengelola kekuasaan dan politik. Itu adalah demokrasi. Karena itu, kalau demokrasi itu memerlukan biaya, itu bagian dari investasi. Investasi. Negara ini. Jangan dilihat biayanya. Ya. Negara ekonomi saja. Oke. Berarti nanti kita tunggu sama-sama. Iya. Kalau boleh tambah, misalnya, kalau kita membangun IKN ratusan triliun, kok boleh gitu? Masa, ngurus demokrasi yang merupakan syarat esensial kehidupan negara kita, itu, itu, tidak boleh lebih dari 100 triliun, tidak boleh dari 50 triliun. Oke. Tidak boleh gitu. Demokrasi adalah bagian dari pembangunan kita. Oke. Baik, kita tunggu nanti sama-sama satu atau dua putaran, dan itu adalah dibolehkan oleh demokrasi. Terima kasih, Mas Jaya Dihanan, Direktur Eksekutif LSI, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Kan, wacananya seperti itu, Bang Ilman, bahwa, lebih cepat, itu akan lebih efisien, akan lebih memberikan kestabilan, kalau kemudian, itu akan lebih baik bagi bangsa ini. Bagaimana, Bang? Kalau pertanyaannya, kalau sudah putaran, apa tidak lebih baik? Katanya nambah biaya, Bang. Sekian puluh triliun, begitu, katanya. Bukankah? Bukankah biaya itu sudah dialokasikan di APBN? Jadi, sebetulnya itu yang saya katakan kan. Begitu, tiga pasang, langsung kita berpikir dua putaran. Satu putaran bisa, tapi dua putaran sangat terbuka. Itu sebabnya memang, ketika menganggarkan, agar pemilu, maka selalu dipersiapkan untuk dua putaran. gitu. Jadi, tidak ada, misalnya, alasan, bahwa kalau satu putaran, lebih bagus. Enggak juga. Emang dua putaran, tidak lebih bagus. Justru kalau sudah putaran, justru, lebih rasional. Justru, partisipasi masyarakat, jauh lebih luas. Karena sudah ada lewat saringan-saringan, semacam itu ya. Hasilnya, pasti, rakyat, sepanjang ya, sepanjang jurdil itu, dan, terpercaya itu bisa, dipegang teguh, rakyat akan, bersuka cita kan gitu kan. Jadi, jangan sampai ada narasi yang mengatakan, bahwa kalau dua putaran itu, kelam. Itu akan, tidak stabil. Tidak stabil. Itu, itu akan menakutkan. Siapa bilang. Itu, itu sengah narasi-narasi yang disampaikan oleh mereka, yang takut. Kalau ibaratnya, olahraga, takut maraton. Dia hanya siap untuk, larasi print. Sprint pun mungkin menjaga loh gitu. Iya. Dari pendek aja, mungkin hanya 100 meter. 400 meter juga dia nggak sanggup. Oke. Jadi, begitu, maraton, nah dia udah, jadi, stamina-nya memang mungkin tidak dipersiapkan untuk dua putaran. Kalau sampai dua putaran, dia kayak, dia kan. Nah, inilah sekarang yang terbaca gitu loh. Jadi kalau, orang-orang pasal-pasal yang menerasikan, satu putaran itu, itu sebetulnya, menghihanati, demokrasi. Demokrasi. Bang, tapi tadi yang menarik kan, Mas Jayadi pun menyoroti, kita masih ada angka hasil survei, undecided bang, yang belum menentukan itu antara 5, mungkin sampai 8, atau sampai 10 persen. Kalau separuhnya saja bisa diambil oleh paslon tertentu, dia bisa menang itu bang, karena sudah 50 persen. Itu bagaimana bang? Ya, kalau semuanya diambil oleh paslon lain? Oh iya, bisa juga. Jadi, kalau ada tiga pemain, kalau ada tiga pemain, jangan Bung Leo mengatakan bahwa, undecided itu, bisa dikooptasi oleh satu paslon. Diambil seluruhnya, untuk satu kubu saja. Tapi kalau misalnya, oke, yang ngambil satu kubu, katakanlah misalnya, yang justru mengambil, kalau ini, 01, 02, 03, tapi kalau yang ngambil itu 01, semuanya, atau 03, apakah memang, hanya 02 yang berpeluang? Kan enggak juga kan? Jadi, itu yang saya katakan, penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, termasuk paslon, mereka harus bersuka cita, menghadapi pesta demokrasi ini. Mau satu putaran, mau dua putaran, terserah kepada rakyat. Oke. Jadi itu, jadi, sekali lagi saya ingatkan, jangan mendengungkan, satu putaran terus menerus, itu artinya, Anda takut, lari maraton. Oke. Kita akan, jadadah dulu, Bang Elman, namun bisa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda, untuk mengakses fitur premium e-paper, dengan sajian koten berbasis intelektual, dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis, melalui e-paper media Indonesia, yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android, atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com, atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia, sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018, atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk mendengarkan juga pendapat dari Pemisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi, Bang Elman. Selamat pagi, Pak Tasrik. Silakan, Pak, pendapatannya, Pak. Ya, pilpres dua putaran itu merupakan fakta demokrasi, dengan tidak sampai satu bulan lagi pelaksanaan pilpres, kemudian beberapa rilis dari lembaga survei, ternyata tidak ada yang lebih 50-51, maka kalau kondisinya normal, itu nonsen jadi satu putaran. Itu tetap dua putaran, menurut teman saya. Tetapi yang jadi masalah, masyarakat tidak mempermasalahkan apakah satu putaran atau dua putaran. yang penting pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil. Tidak ada kecurangan-kecurangan, apalagi intervensi dari hal-hal yang berkuasa. Yang kedua, kalaupun ada Bang Elman yang mencoba, katakan bersemangat untuk menggaungkan bahwa satu putaran dengan alasan wasalah dana, berarti orang itu sangat tidak paham tentang bahwa pelaksanaan pemilu dua putaran dengan tiga pasang itu sudah dirancang di APBN dan nanya ada. Dan itu halal untuk kepentingan pelaksanaan orang putaran. Yang penting demokrasi berjalan dengan baik. Dan ketiga, bisa saja terjadi blunder yang diharapkan mungkin berharap satu putaran kemudian terjadi bunda politik, seperti yang terjadi DKI, justru ada kuda hitam yang justru menjadikan satu putaran. Atau putaran kedua, maka bukan itu ya. Dan terakhir, karena kepala negara ini sebagai penenggung jawab pemilu, dan pemilu ini akan disoroti oleh dunia, maka saya berharap baik kepala negara maupun ibu negara menahan diri ya. Kemarin saya lihat ada ke Semarang pakai fasilitas negara pesawat, kemudian bagi-bagi apa namanya, beras, dan itu akan di mata masyarakat. Ini akan memanfaatkan urusan, bantuan sosial untuk kepentingan pasangan tertentu, ini tidak berkirik secara demokrasi. Itu tidak boleh ya? Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Faisal di Malang, Jawa Timur. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak. Silahkan Pak pendapatan Anda, Pak. Singkat padat saja, silahkan. Iya, narasi satu putaran itu dipaksakan Bang Leo untuk memenangkan pemilu secara tidak demokratis. Jadi, opini disebarkan, lalu data survei dibuat untuk menggiring opini itu. Sehingga saya ingin menyatakan, bagi kalangan akademisi dan pemilih rasional, itu sangat-sangat tidak percaya dengan survei Bang Leo. Oh, kenapa, Pak? Sepanjang mereka tidak, iya, sepanjang mereka tidak transparan dalam hal sumber dana, siapa yang membiayai, populasi sampelnya siapa, metodenya bagaimana, dan seterusnya. Saya ingin memberikan warning, Bang Leo. Iya, Pak. Kita ingat, kejatuhan rezim Pak Harto itu, salah satu penyebabnya adalah, kebohongan yang terakumulasi selama bertahun-tahun, melalui data statistik yang dimanipulasi. Oke. Maka, hentikanlah penggiringan opini yang menyesatkan dan tidak menghargai demokrasi, menghargai pilihan rakyat. Kira-kira demikian, Bang Leo dan Bang Helman. Terima kasih. Terima kasih, Pak Faisal di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Faisal ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Pak Herman. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Ramadhan, pendapatan apa? Narasi-narasi yang selama ini kita muncul, mulai dari pencalonan sampai sekarang, masih mengkhawatirkan kita. Maka itu, mari kita jaga pemilu ini baik-baik. Mari kita kawal baik-baik. Narasi yang muncul, satu putaran itu, kita kawal baik-baik. Kejujuran itu sangat mahal, Pak Herman. Mari kita dapatkan kepemimpinan itu dengan cara yang jujur dan adil. Maka itu berharap kepada pemimpin di negeri ini, jujur itu mahal, dan itu adalah kehendak orang se-Indonesia. Maka itu, adil itu adalah sumpah, sumpah pemimpin di negeri ini. Jangan sampai dimakan sumpah, berlakulah seadil-adilnya dalam pemilu ini. Ini kesempatan pemimpin untuk berleku adil. Oke. Pemimpin adillah, Anda sudah disumpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan, di Jambi untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Jangan sampai dimakan sumpah. Ini peringatan buat semua loh ini. Buat semua. Termasuk kita dua juga. Iya. Makanya kita tidak bersumpah kan. Tidak bersumpah. Bang, tapi pertanyaannya adalah begini, ketika tiga pemirsa kita barusan melihat bahwa ini sangat penting nih, untuk kemudian, satu yang menarik tadi, lembaga survei juga Bang dikatakan, bahwa mereka juga harus transparan. Siapa yang mendanai, bagaimana metodenya, dan segala macam. Ini kan artinya, kita harus sama-sama mengawal pemilu ini, supaya kemudian, jangan ada pemaksaan, mau satu atau dua putaran, itu harus alamiah. Bagaimana Bang? Ya, itu yang sebetulnya, selama ini kan tidak terjawab. Sebetulnya, yang benar, lembaga-lembaga survei ini, harus mengumumkan, sumber dananya dari mana ini. Ketika dia melakukan survei itu ya? Betul. Karena ini, kalau suara-suara masyarakat kan tidak masuk akal. Maksudnya, tiap minggu mereka mengeluarkan hasil survei, kaya sekali ya. Kaya banget itu kan. Uangnya banyak. Itu yang menyebabkan, banyak kalangan yang, sedikit tidak percaya kan gitu. Skeptis ya? Skeptis lah. Nah, jadi, kembali kepada topiknya, topik satu putaran-dua putaran ini. Memang, kalau kita simak, dari pernyataannya Pak Tasrik, Pak Ishal, Pak Ramadan, pada dasarnya kan, rakyat tidak persoalkan satu putaran atau dua putaran. Tetapi, fakta-faktanya mengatakan, memang tidak mungkin satu putaran lagi. Harus dua putaran. karena memang tiga paslon, dan fakta sampai sekarang tidak menunjukkan ada yang 50 persen. Betul. Jadi, nah itu sebabnya, kalau satu putaran, masyarakat berpendangan, itu pasti dipaksa. Oh. Dipaksa, berarti, dibalik paksaan itu kan, ada diduga kecurangan. Seperti pelari sprint 100 meter, beberapa kali ada yang ketangkap, karena pakai doping ternyata Bang. nah itu kan. Sesuatu yang ilegal. Ilegal. Nah, ini, ini, ini ya kan. Jadi, masyarakat sekarang ini, jangan mereka anggap, tidak paham. Paham sekali. Jadi, masyarakat ini, nggak bisa lagi dibohongin. Oke. Jadi, nggak bisa lagi buat narasi-narasi, mahal, berbahaya, akan konflik. Nah, buktinya kita 2004, dua putaran. Pada saat Presiden SBY, ya. Jadi, Dua putaran dan aman, Bang? Aman. Tidak ada chaos? Rakyat bersuka cita, dengan terkulihnya, Bapak SBY. Hasil dua putaran. Dua putaran. Oke, oke semua. Di seluruh tanah air, Bapak Pestapora, nggak ada lawan. Semua kawan semua di situ. Jadi, apa yang mau dikhawatirkan, dua putaran? Itu narasi-narasi, bohong semua itu. Kalau ditekatkan, dua putaran itu, akan mencelakai, akan membuat suasana, tegang. Itu narasi-narasi, kebohongan. Narasi-narasi, yang memang, narasi-narasi, kalah itu. Jadi, yang ingin kita katakan, ingat, rakyat sekarang udah tahu. Rakyat sekarang udah menyimpulkan, pasti dua putaran. Begitu satu putaran, berarti itu ada pemaksaan. Dugaannya ada pemaksaan. Ada pemaksaan. Kalau, ada dugaan pemaksaan, berarti itu ada dugaan kecurangan. Oke. Nah, siapa yang melakukan ini, Rakyat juga sudah tahu. Siapa yang berpeluang, melakukan pemaksaan. Siapa yang berpeluang, untuk melakukan kecurangan. Kan nggak mungkin Leo dan saya. Tidak lah, kita tidak punya kekuasaan. Kita tidak punya kekuasaan. Baik. Kita harus jadadah dulu, Bang Yaman, dan menurut saya tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, Mbak Misha. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Yaman, kalau ingat zaman Adolf Hitler, ada seorang perwira propagandanya, namanya Joseph Goebbels, yang mengatakan, Bang, kebohongan yang diulang-ulang terus akan dipercaya sebagai suatu kebenaran. Nah, kalau itu terus dilakukan, narasi bahwa pemilu itu lebih cepat, lebih efektif, lebih aman, lebih efisien, lebih bagus untuk rakyat, bisa jadi dipercaya, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, tapi kalau sekarang itu, anggapan itu sudah, sudah nggak bisa diterapkan. Tidak berlaku lagi? Tidak berlaku lagi. Karena rakyat tahu kok. Rakyat tiap hari bisa tahu. Rakyat bisa tahu, bagaimana perkembangan di Bawai Lali, misalnya. Rakyat langsung tahu bagaimana, apa yang terjadi di Satpol PP di Garut. Rakyat juga sudah tahu, apa yang terjadi, misalnya ASN di Bekasi. Rakyat tahu langsung bagaimana, apa, ASN di, apa, di pendidikan di, Kota Mada Medan. Dan di Takalar, dan sebagainya. Ya, kan? Rakyat tahu langsung itu. Jadi masyarakat, sekarang sebetulnya sudah tertawa, terbahak-bahak. Ketika ada narasi-narasi satu putaran, didengungkan terus. Terus menerus. Rakyat bilang, kok bagaimana satu putaran? Apa lo nggak lihat tuh? Hasil survei. Ya. Coba tunjukkan sama saya dulu, katanya. Survei yang, yang, yang kredibel ya, mana ada survei yang sudah mengatakan 50 persen. Dan survei yang 50 persen, kan ada juga sarannya. 20 persen harus terisi di, apa, di 20, lebih dari setengah provinsi. Provinsi. Ya, itu ada syarat tambahan. Ada syarat tambahan. Jadi, setelah 50 persen, itu lagi di cekan gitu. Ya, ya. Jadi nggak mudah, Leo. Sehingga memang, apalagi yang kita sampaikan tadi ya. Fakta-fakta yang ada, sampai hari ini, yang sudah, apa, masuk melebihi 50 persen ketika pasangan 01 sama 03 ditambah, digabungkan. Itu sudah melebihi 50 persen. Oke. Ada survei yang bisa terpercaya mengatakan itu. Ya. Bagaimana mungkin ada paslon yang lain mau mengatakan satu putaran. Halnya tidak mungkin. Kecuali dipaksakan ya, tadi lebih dari 100 persen. Kalau, kalau misalnya gini, ada juga kan, apa, cerita-cerita kan, karena nggak bisa menggolkan, gawangnya dipindah-pindah. Gawangnya digeser. Digeser. Lapangannya digeser. Jadi, ketika bola di, di apa, di sepak, akhirnya bola itu arah ke kiri, gawangnya pindah ke kiri. Supaya masuk. Supaya masuk. Akhirnya bisa juga begitu. Oh. Nah ini, dan itu pun akal-akala seperti itu, saya sudah tahu juga, Leo. Jadi, jangan membiarkan pesta demokrasi nanti menjadi keos kan gitu kan. Sampai sekarang kan kita melihat bang, ada dugaan bahwa ada motif-motif terselubung ketika ada yang namanya bantuan sosial. Itu sebetulnya tujuannya jelas untuk memenangkan salah satu paslon. Ketika ada apa ya, pemeriksaan kepada beberapa pejabat misalnya, itu tujuannya untuk dalam tanda petik mengintimidasi. Ini kan cara-cara yang kita tahu dan memang fakta terjadi. Itu bagaimana, Bang? Ya, Bansos misalnya ya kan. Raya juga sekarang tertawa. Boleh saja mereka bilang ini, kan ada kan narasi yang mengatakan, ada menteri. Ada. Ya, menteri perdegangan lah. Ya. Kan dia bilang, ini Bansos ini dari siapa? Ya kan. Kan gitu kan. Ya. Dia bilang, Pak Jokowi. Jawab masyarakat. Betul. Nah, ini narasi-narasi ini, raya juga sudah tahu apa perlunya gitu kan. Iya. Padahal sebetulnya, Bansos ini bukan dari kantongnya Pak Jokowi. Uang negara. Bukan juga dari kantongnya presiden pribadi. Yang didapat dari rakyat. Itu dari pajak rakyat. Uang kita juga itu. Uang kita juga dari PPN. Iya. Jadi kalau ada narasi mengatakan ini dari Jokowi, itu nggak tepat. Dan raya pun tahu itu. Iya. Raya juga sekarang udah pintar. Termasuk yang menerima Bansos itu, Bang? Termasuk yang menerima Bansos ini, mereka juga tidak mau mengatakan itu kebaikannya Pak Jokowi. Kewujudan, ini kewujudan pemerintah kok. Betul. Kewujudan negara. Tapi Bansosnya diterima saja. Wujudnya diterima saja. Saya kemarin kan ketemu. Saya naik taksi kan gitu. Oke. Saya tanya, Bapak terima Bansos? Iya. Itu Bansos itu Bapak tahu nggak dari mana itu? Tahu. Itu duit saya juga katanya. Itu pengemudi taksi loh. Sudah secerdas itu ya? Itu duit saya juga. Sejelas itu masyarakat. Jadi saya tanya, Anda akan berterima kasih kepada siapa? Ya kepada negara lah. Yang memang mau berbaik hati. Tapi tidak kepada orang tertentu dia bilang gitu. Jadi kesadaran itu udah jelas ya? Oke. Itu yang saya katakan Bung Leo. Tidak mudah sekarang membohongi rakyat. Makanya tadi, kalau misalnya mereka tetap menggaungkan satu putaran, itu sebetulnya hati-hati gitu ya. Rakyat akan akan menjadikan itu wah ini-ini bohong nih katanya. Bang, pertanyaannya begini Bang. Kalau kemudian kita termasuk tadi kan Mas Jayadi juga mengatakan kita harus mengawal ini pemilu. Kita harus memastikan tidak ada kecurangan. Tidak apa-apa siapapun yang menang mau satu putaran mau dua putaran asal demokratis dan jujur. Cara kita untuk mengawalnya seperti apa Bang? Karena kan kita juga punya keterbatasan nanti di TPS misalnya ya itu kan ada saksi-saksi kalau kita mau mengamati juga jangan-jangan selesai dari TPS dibawa ke kecamatan itu kan kita nggak bisa lagi mengamati Bang seperti itu. Bagaimana Bang? Kita saya selalu berpegangan begini. Boleh saja ada intimidasi. Boleh saja ada yang mendakun-dakuti. Boleh saja ada orang mengancam. Kita nggak tahu siapa yang mengancam siapa yang mendakun-dakuti siapa yang mengintimidasi kita nggak tahu. Tapi ada perasaan itu di kalangan masyarakat Masyarakat nggak usah takut. ketika rakyat ini sudah dibilik suara dia merdeka kok. Tidak ada yang tahu ya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada kamera mungkin Bang tersembunyi itu tidak bisa ya? Tidak ada. Jadi yang ingin kita katakan kalau ada yang menerima Bansos terima. Tapi ingat Bansos itu bukan pemberian seseorang. Itu pemberian negara. Kewajiban negara. Kewajiban negara terhadap orang miskin. Sumber uangnya. Sumber uangnya juga dari pajak. Pajak raya juga. Jadi jangan percaya bahwa itu kalau ada yang mengatakan ini dari dari siapa? Kalau mau berlanjut kalau mau berlanjut ya pilihlah. Nggak ada urusan. Kalau mau berlanjut pilihlah sesuai dengan nuranimu. Oke. Itu aja. Jadi dan kedua kalau ada yang mengatakan demi menghemat nggak ada. Anda tahu nggak Leo? Uang yang dikorupsi berapa besar? Ratusan kali ribuan kali lipat. Berapa besar kali lipat dari ini kan hanya 27 triliun. Kalau putaran. Jangan kan 27 triliun. Sejuta juga mahal. Iya. Tetapi nggak ada artinya 27 triliun untuk pembangunan demokrasi dan untuk menaikkan kelas demokrasi kita. Oke. Kecuali mau ya sudah. Ya sekali lagi dua putaran sepertinya sudah hampir bisa dipastikan. Satu putaran tidak masuk akar. Ingat rakyat pun tahu itu semua. Baik. Jadi kita harus sama-sama datang nanti 14 Februari ke TPS. Dan harus berani. Ya. Jangan nggak datang. Oke. Gunakan hak pilihmu. Kita akan buktikan siapa yang akan memenangkan hati rakyat. Hati-hati rakyat ini. Oke. 14 Februari waktu yang tepat untuk menentukan masa depan kita. Baik. Kita kunci di situ. Kita aminkan. Bang Ilman Saragi terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Misalnya narasi Pilpres satu putaran yang dipaksakan bisa menjadi pintu masuk praktik-praktik culas dan kecurangan. Kalau narasi itu terus-menerus didengungkan. Padahal kehendak rakyat yang tercermin dari hasil survei menunjukkan dua putaran akan mengerus legitimasi demokrasi. Maka memaksakan narasi satu putaran sama saja dengan membuat noda demokrasi. Saya Ilona Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.